halo halo selamat datang di betapung channel Oke hari ini saya akan sharing bagaimana caranya transpose ya atau menaikkan menaikkan nada dan menurunkan nada banyak kejadian ya contoh kasus misalnya kita sudah capek-capek dengan aransemen lagu ya tapi ujung-ujungnya penyanyi yang kita pakai ya untuk ke lagu kita atau kita sendiri yang akan bernyanyi ya di aransemen kita itu sialnya suara kita itu tidak sampai kejujuranmu ketinggian ya musiknya ketinggian ya atau musiknya itu terlalu rendah sehingga vokal yang kita hasilkan itu tidak maksimal nah caranya adalah kita menaikkan atau menurunkan nada atau chord ya aransemen kita itu sesuai dengan suara kita bagaimana caranya kita menurunkan nya atau menaikkan nya kita masuk aja dulu ya kayak level studio disini saya sudah membuat hai eh project ya project ya projectnya ini saya ambil nada dasarnya itu dari C ya nih ya dari C ya kodenya dari C lepas juga tercih ada RPGio C gitar ya dari C jadi disini ada empat ya empat instrumen tambah drum jadi lima nanti eh kita dengarkan dulu ya musiknya Oke itu dari chord C ya bagaimana caranya kita menaikkan kita seleksi ya di bagian ini kita seleksi dulu cara menyeleksi ini tekan kontrol kemudian klik 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 nah kalau sudah hijau begini itu tandanya dia sudah terseleksi Oke jadi ada chord bass air dan gitar ini semua adalah chord C ya drumnya enggak usah karena kalau drum ini dinaikkan maka suaranya akan aneh ya Oke kita coba Transpose atau menaikkan ya kita naikkan dulu ke kanan dulu ke kanan kemudian kita pilih Transpose nah tadi kan eh dari nada dasar C ya kalau dari C ke G itu naiknya berapa berapa tuts kalau di piano roll jadi naiknya itu ada tujuh ya tujuh tuts langsung saja kita ketikkan 7 disini angka 7 lalu kita oke nah disini dia sudah berubah ya dari C ini kan tadi kan tadi kan tadi kan disini C sekarang sudah naik GG nah ini kan sudah naik GG kita dengarkan oke nadanya sudah berpindah ya dari CGG nah sekarang bagaimana caranya untuk menurunkan nada caranya ini adalah klik 6 Transpose kemudian kita taruh min ya min 7 dari C turun ke G ya oke sekarang dia sudah turun lagi ke C ya nah ya nah dari GGG itu kan min 7 ya ya kita hitung nah 1234567 nah begitu juga kalau kita mau naik ke D kita mau naik ke dari C kita naik ke D naik ke E kita tinggal hitung ya kalau mau naik ke D tinggal kita hitung 1 2 berarti 2 ya di Transpose ini kita taruh angka 2 nah sekarang sudah berpindah ke chord D jadi lebih gampang ya untuk Transpose ya gampang dengan cara Transpose kayak begini kita tidak perlu lagi repot-repot untuk membongkar satu-satu instrumen kita ya kita atur lagi dari chord C kita atur manual naik lagi ke kunci G kita atur satu-satu terlalu lama ya jadi cara cepatnya itu ya tinggal kita seleksi di bagian ini kemudian klik kanan terus kita Transpose lalu ketikan angka ya di sini lalu selesai oke ya eh sekian dulu video tutorial saya semoga bermanfaat jangan lupa support saya dengan cara like share comment and subscribe oke sampai jumpa di video tutorial saya yang selanjutnya see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.